Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel hidden service oke untuk kali ini perbaikan motor ya suara yang ada-ada tanpa ganti pad kita akan mencobanya kita akan coba hidupkan motornya dulu starter kita hidupkan motor ya nah disitu ada suara ada-ada-ada ya suara ada-ada di situ nah itu kalau habis di cas suaranya ada-ada jadi kalau habis di gas suaranya ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada kita akan mencoba perbaiki dan kita akan coba copot dulu copot pulinya murnya ya kita coba lepas dulu menggunakan murnya 22mm kita akan coba lepas oke oke sudah terlepas murnya tinggal ini ada ringnya ya urutannya ya ada mur terus ada ring ada ring seperti ini ada ring satu lagi ring pengunci gak tau namanya apa guys ada lagi kipas kayak gini ada gerat giginya di dalam ini ada lempengan puli buat gigir starter ya untuk menyandalkan starter kita lepaskan ini gak usah dilepas kayak gini aja kita tarik dan pegang bagian belakang disini wow jatuh disini ada gini gak tau as tengah mungkin lah ya bisa jadi as bisa jadi ring yang diantara ini as diatasnya ya seperti as seperti ring seperti itu saya gak tau namanya hanya service abal-abal guys oke jadi disini kita buka dulu dalamnya nah ini ditarik ke atas ini ya kita ke kamera ya kita tarik ke atas seperti ini ini masih bagus ini bagian belum gepeng ya dan disini ini masih bagus habis diganti oke untuk pemasangan ini yang lebar di samping sebelah sini kalau yang kelihatan besinya di tengah ini kan gini seret-seret ini coba lagi jadi yang ada ininya di samping kiri kanan ini yang ada besinya di samping tengah ya saling berhadapan yang ini semuanya juga sama seperti itu nah ini yang ada plastiknya di sebelah pinggir kalau yang ada besinya di tengah ini juga sama pemasangannya saya seperti itu mungkin kita cek cek lagi bagian nah ini kalau nama saya asla ya gitu ya ini oblak-oblak disini kalau dipasang disini ini ini oblak-oblak ini nah ini goyang-goyang nah ini yang bikin suara ter 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 habis digas ini harus diganti harusnya kalau gak diganti kita diakalin nanti bisa kita kasih contoh yang pat-pat yang rusak seperti ini ini kan penutup bagian sebelah situ nah ini seperti ini ini sudah gompal nih udah apa aus ini ya ini sudah aus nih kalau kita dari pinggir seperti ini ini sudah termakan nih yang ini sudah mulai termakan ini tekok-tekok ini kan belum masih utuh ini sih rata hanya sedikit saja ini juga perlu diganti ini pakai yang abal-abal jadi cepat rusak dan ini juga pakai yang abal-abal gak bermerek apa itu Aladin atau merek apa saya lupa mereknya ini juga sudah mulai pada tekok ini guys ini sudah termakan sudah terkikis belas ini nah ini rumahnya juga udah mau habis termakan oleh besi ini ini sudah terkikis ini sudah harus ganti juga asnya kita akan coba masukkan as ke sini ini juga sudah mulai oblak tadinya kan baru hanya sekitar 2 bulan 3 bulan antara itu nah ini sudah oblak 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 sudah tenaganya sudah berkurang buat nanjak gak kuat kalau nanjak kasar banget seperti naik motor gigi 4 langsung nanjak seperti itu jadi gak kuat boncengan buat nanjak oke dan disini namanya apa saya lupa ini contoh yang rusak ini yang rusak sudah gepeng seperti ini ini harus diganti harusnya rata ya seperti ini masih bagus seperti ini kita kasih contoh ya kalau bagus seperti ini masih bulat nah ini bulat ini sudah peng yang peng juga mengurangi tenaga ya harus diganti oke saya pasang kembali dan yang ini juga jangan sampai karetnya kumpal ya ini karet pinggir penutupnya mungkin di nama-nama part dari Honda ada nama-namanya disitu saya gak hafal hanya ngira-ngira saja oke jadi yang suara atara-atara itu adalah ini low block jadi ini ini kita coba akalin tanpa mengganti part ya oke gini saya menggunakan ini ini adalah bekas dari LCD LCD HP OPPO A3S nah ini belakang LCD ini ada lempengan plat bersih ya kita coba potong saja kita sesuaikan ukuran dengan ketinggian ini ya nah ini kita polin kita cek disini jaraknya sekian kita coba ukur ya kita bikin jarak sekian nah ya kira-kira seperti ini jaraknya segini kita coba akan potong ya ya kita akan coba potong menggunakan kuncing biasa oke sudah terpotong seperti ini untuk bagian lingir pinggir kita buang saja ini biar tidak mengganggu oke sebelah sini juga dibuang oke sudah terbuang semuanya seperti ini ini kita ratakan dulu oke sudah merata kira-kira seperti itu kita coba melengkungkan ya kita paskan ini ketemu titik tengah ya ini masih ada sisa longgar nih ya ya seperti ini nantinya kita coba nanti masukkan ke dalamnya ya kita coba masukkan ke dalam sini kita angkat dulu yang ini kita ke kamera kita zoom dulu ya kita pasangkan pelat ini kira-kira tingginya seperti ini kita coba pasangkan ini pelatnya ini untuk sementara ya kalau sementara saya seperti ini kalau untuk tahunan ya harusnya ganti saja ini tanpa mengganti part kita coba masukkan pelan-pelan oke ini lebih dikit kalau ingin bagus diratakan biarkan saya lebih ini saya tinggal masukkan ini oke masuk oke pas kebetulan partnya ya sambungannya seperti ini masih ada sisa sedikit weh pada copot sisa sedikit kita cek lagi ini jangan sampai terlepas oke kayak gitu kita coba masukkan lagi ya seperti ini ya dan disini muncul sedikit coba kita geser apakah masih bisa oke sudah pol jadi mana ini muncul sedikit ya kalau ingin bagus diratakan ini buat ring saja ya mengganjal nah disini ada sambungan oke kita akan coba pasangkan disini kita coba pasangkan oke seperti itu kita coba masukkan lagi ini karetnya oke karetnya kita ini coba oke kecilin dulu gambarnya set oke kita masukkan kesini oke sudah seperti itu kita pencet bareng siapa tahu bisa masuk ini karetnya hanya sedikit kita bisa gunakan tenaga ini openg minus ini ditarik kesini yang ini juga kesini biar imbang nah kita tekan karetnya ke dalam ini cara saya guys oke jadi ini longgarnya luas ini ya bagian depan ya jadi nanti dipasang insya lo aman kita akan coba oke ini sudah pol harus ada ininya seperti kriki kelihatan kita masukkan ini kipas jangan kebalik terus kita masukkan yang ini ring seperti ini jangan kebalik karena buat engkos lah oke masukkan ring yang polos kayak gini kita masukkan kita baut menggunakan baut dua-dua mur kita pasangkan mur ini bolak-balik boleh bebas nanti jika kencang ini rata ya ya hanya nongol sedikit kita akan coba menggunakan impact impact baterai kita setting ke pengencangan ya kita pencet ini pencet sudah kita setting ke pengencangan oke sudah kencang jika kurang mantap ulangi lagi oke sudah mantap yang sebelah takut tidak kencang saya akan kencangkan sekalian saya potong kurang mantap oke sudah sudah mantap kita akan coba tes ini kalau goyang masih bagus ini ini kan bisa diputar ini berarti disini sudah menempel dengan presisi ini hanya nongol sedikit sekitar 2 mili untuk asnya kita akan coba starter oke sudah bunyi oke sudah putaran lemah sudah tidak ada lagi suara kotok 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 kita akan coba gas dulu ya kita akan bekatkan mic tidak ada suara kotok kita akan coba gas lagi ya aman suara kotok hilang oke suara sudah hidang karena pengaruhnya tadi dari lubang ini diameter ini sudah menipis sehingga suaranya kotelak kotok kotok begitu ya harus diganti sekarang sudah saya ganjal alhamdulillah sudah bagus tinggal cek tenaga sudah dipastikan bagus ya sudah di trial ya oke demikian tutorialnya dari saya semoga bermanfaat oh iya untuk teman jika ini timing apa ini bel bel karet bel atau timing bel apa ini jika sudah retak-retak silahkan diganti ini juga berpengaruh dan kampas ini jika apa namanya sudah tipis juga harus diganti untuk bagian dalam untuk kampasnya oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like komen dan subscribe dadah salam saya hidden service dadah